Intro Oke disini kita akan membahas soal tentang vektor Nah diketahui pada soal panjang vektor U itu adalah 12 Panjang vektor V adalah 4 Dan sudut diantara vektor U dan vektor V itu adalah 2P per 3 Nah yang ditanyakan adalah proyeksi vektor U pada vektor V Nah sebelumnya kita sudah tuliskan disini apabila kita memiliki vektor A dan B Maka proyeksi vektor A pada vektor B itu kita tuliskan sebagai vektor C Adalah vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat Lalu dikalikan dengan vektor B Nah sebelumnya disini kita tahu bahwa nilai cos theta itu sama dengan Vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B Maka untuk mencari proyeksi vektor Kita harus tahu dulu nilai dari A dot B nya Nah kalau disini karena kita punya yang adalah U dan V Maka kita cari dulu langkah pertama Kita mencari nilai dari U dot V Nah nilai U dot V ini bisa kita cari melalui nilai cosinusnya Melalui ini Ini rumus yang akan kita gunakan pertama Maka nanti cos theta nya adalah 2P per 3 Sama dengan U dot V per panjang vektor U itu 12 Panjang vektor V itu adalah 4 Maka disini kita akan cari nilai cos 2P per 3 itu adalah Cos 2P per 3 itu berarti 120 Sama dengan U dot V per 48 Maka disini kita cos 120 itu sama dengan setengah Ya kan Maaf min setengah karena dia di bawah garis X Sama dengan U dot V per 48 Maka nilai dari U dot V itu adalah Min setengah dikali 48 Maka hasilnya adalah 24 Jadi nilainya U dot V itu sama dengan negatif 24 Kita sudah dapat nilai U dot V nya Maka kita bisa mencari proyeksi Langkah kedua Langkah kedua kita mencari proyeksi Kita bisa tuliskan dia sebagai W Vektor W Maka nanti vektor W atau proyeksi nya itu sama dengan U dot V yaitu min 24 Per panjang vektor V yaitu 4 kuadrat Lalu dikalikan dengan vektor V V nya kita tetap vektor V Maka hasilnya adalah min 24 Per 4 kuadrat itu 16 Dikali vektor V Oke hasilnya kita bagi Kita sederhanakan 24 dengan 16 itu bisa dibagi 8 Atasnya adalah hasilnya 3 Bawahnya hasilnya 2 Maka kita dapatkan proyeksi nya adalah Min 3 per 2 vektor V Kita bisa pilih jawaban pada opsi E Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih